Halo geng Oke geng, hari ini Projek kamu lho terpula Lho di biasa kita mau buat projek Asal disini saya punya studio Kemudian saya mau buat projek kan Nah kamu tengok ini kali Siapnya projek Tengok nih Dan kamu salah sang pake Saya langsung tidak keluar rumah Di pagar sejak saya keluar Ini saya beli Saya main order nih Tapi dia punya harga Satu biji jagung Harga dia 3 ringgit 50 sen Ini kira oke Ini sudah dikira murah Ada yang murah Yang dalam pack Tapi dalam pack itu tidak Tidak ada yang ini Tidak ada dia punya baju Tapi saya punya projek ini Saya perlukan baju dia Saya mau buat bintanok Bintanok jagung Lepat ubi Ubi lepat ubi ke ubi lepat Bintanok itu yang petik Bintanok Jadi saya perlukan nih baju dia Jadi saya order nih Sampai di rumah Kita tidak payah keluar beli Oke Jadi selamat So geng Jangan kita buang masak Sekarang Kita akan terus Kita punya projek nih Oke mula-mula sekali Kita buka dia punya Baju Dia punya jacket nih Tapi kalau waktu buka ini Kena hati-hati Sebab baju ini Dia punya jacket Nanti kita akan guna Untuk membungkus Tapi ini cabaran saya geng Coba kamu tengok Dia punya Apa tuh Dia punya jacket nih Semua memanjang Kecil-kecil Jadi kau bayangkan Kalau sudah siap kita Parut semua ini Isi jagung Misi sangat susah Membungkus nih Memanjang nih Dia punya kulit Oke Coba nih geng Pelan-pelan Nanti rosak Dia punya baju Oke Oke Sekarang sudah mau siap Ini adalah Nanti kita akan guna Untuk bumbungkus Oke Kita cuci dulu ini jagung Dengan dia punya Baju-baju Oke Sekarang sudah siap Sudah kita cuci Semua Kasi bersih Tiba masanya Untuk kita Memarut Oke geng Selalunya Kalau di kampung Kami akan menggunakan Jagung yang Dekat-dekat Mutuak Makun saya itu Sudah mutuak jagung Yang ini Telampu lembut Sangat yang Diparut pun Cair Macam tuh Air Oke Macam nih geng Kita parut Cair kan Kalau di kampung Kami pilih yang Mau dekat Tua Sudah jagung Tapi apa Boleh buat Kalau di bandar Susah sangat Mencari jagung Macam tuh Oke Sudah siap geng Kita mau siap Sudah Kalau kamu nampak Baju saya itu Yang Kena persihkan Paham-paham lagi geng Oke Sudah siap Nah Ini Oke Ini geng Saya bahagikan Dua Satu Ini Saya gunakan Tepung Sedikit Tepung Sedikit Gula Dan Secubit Garam Ini Bukan Original Ini geng Ini Ada tepung Saya letak Oke Macam nih Nah Secubit Garam Dengan gula Saya letak Agak-agak lah Pandai-pandai lah Aku mau agak berapa Sedikit Jangan Banyak Sangat Tepung Oke Selalunya Kalau di kampung Kalau ikutlah Yang paling Original Hanya menggunakan Jagung Dengan gula Oke Tidak lagi Campuran Tepung Macam tuh Tetapi Oleh karena sekarang Kan sudah Modern Ada yang Campuran Ini Original Hanya Gula Saya campur Kalau Sekarang kan Ada yang Campur Kelapa Parut Tepung Itu tidak Original Sebab itu Sudah ada Campuran Kalau di kampung Memang Langsung Tidak Campuran Hanya Jagung Saja Oke Saya buat Dua Perisak Oke Sudah Siap Kita Uli Kacau Oke Sekarang Kita bungkus Nah Kau Tau Geng Inilah Cabaran Saya Paling Macam Kalau Kau Mau Tau Lagi Macam Saya Memang Nangis Masa Saya Bungkus Dia Punya Daun Memanjang Susah Sangat Melipat Aduh Bayangkan Cabaran Aduh Ini Sekarang Saya Bungkus Yang Bukan Original Ada Campuran Tukung Tengok Aduh Kalau Kamu Nampak Masa Itu Saya Membungkus Macam Meman Nangis Geng Sebab Dia Punya Daun Kecis Jenis Memanjang Punya Apa Yang Bukan Original Oke Geng Saya Sudah Siap Bungkus Kita Punya Bintanok Sudah Siap Sekarang Saya Tinggal Mau Steam Dulu Saya Steam Dulu Jadi Kita Tunggu Hasil Kita Punya Bintanok Sudah Masak Nah Ini Yang Depan Ini Bukan Original Dan Yang Sebelah Ori Dua Jenis Yang Masak Oke Macam Ini Sekarang Kita Coba Dulu Yang Bukan Original Oke Geng Sebenarnya Ini Yang Bukan Original Saya Campur Tepung Saya Terlebih Letak Tepung Tapi Tidak Terlampau Terukah Boleh Tapi Itu Jangan Dikira Geng Sebab Dia Punya Rasa Wow Sangat Soda Geng So Geng Geng Bagi Yang Macam Saya Masak Yang Main Agak Agak Sejak Pandai Memang Agak Geng Oke Geng Sebenarnya Telefon Sudah Berbunyi Bunyi Geng Mati Sudah Habis Cas So Terima kasih Keren Menonton Bye 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 Bye